Pemirsa penyembelian hewan kurban Hari Raya Idul Adha 14.45 Hijriah mulai dilakukan oleh Masjid Istiqlal Jakarta. Nantinya daging kurban akan dibagi secara merata kepada warga yang membutuhkan. Penyembelian hewan kurban di halaman Masjid Istiqlal Jakarta ini tadi sudah dimulai tepat pada pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 7.45 waktu Indonesia Barat sapi pertama yang disembeli oleh pihak pengelola Masjid Istiqlal Jakarta adalah sapi milik Presiden Joko Widodo. Yang sebelumnya kemarin sudah diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Maruf Amin yang mengelaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Nah selain sapi milik Presiden Joko Widodo kemudian ada sapi milik Wapres Maruf Amin sendiri yang juga disembeli di halaman Masjid Istiqlal Jakarta pada pagi hari ini. Nah selain dari dua tokoh tersebut ada juga pemberian sapi dari tokoh-tokoh lainnya seperti Menhan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lalu juga ada Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang juga sekaligus Wapres terpilih sapi sumbangannya ini juga dipotong di sini di halaman Masjid Istiqlal Jakarta. Ada rata-rata ini beratnya adalah 1,2 ton begitu Naila dan ini sebenarnya kalau di Masjid Istiqlal Jakarta tidak hanya dari tokoh-tokoh besar di Indonesia. Temu juga yang unik ini adalah hewan-hewan kurban yang ada di sini baik itu sapi maupun kambing ini juga disumbang dari non-muslim begitu. Jadi memang semuanya ini digabung dan akan disembeli pada pagi hari ini. Nah untuk Idul Adham 1445 Hijriah sendiri Naila dan juga pemirsa Masjid Istiqlal ini menerima 60 sapi dan 12 kambing kurban. Dan yang ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ini berasal dari para pejabat negara, pengusaha, masyarakat hingga kalangan warga non-muslim. Dan memang ada alasan tersendiri Naila mengapa kemudian penyembelihan ini baru dilaksanakan satu hari setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Karena Masjid Istiqlal sendiri masih menunggu masyarakat yang ingin memberikan hewan kurban untuk disembeli bersama di halaman Masjid Istiqlal Jakarta pada hari ini hingga kemarin. Dan ini memang terbukti ada tambahan lagi 10 ekor sapi dari yang sebelumnya tercatat. Ini ada 50 sapi kurban dan 12 kambing kurban bertambah lagi 10 ekor sapi begitu sehingga total hari ini akan disembeli rencananya sampai nanti sebelum maghrib ini ada 60 ekor sapi dan juga 12 kambing kurban. Ya untuk tahun ini memang ada mekanisme yang berbeda jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah kalau tahun yang lalu Masjid Istiqlal ini membagikan nomor antrian begitu sehingga warga masyarakat bisa merapat menuju ke Masjid Istiqlal untuk mendapatkan hewan kurban baik itu daging sapi maupun daging kambing. Nah untuk saat ini atau untuk tahun ini tidak lagi demikian Naila mekanismenya diubah. Nah jadi memang dari pihak Masjid Istiqlal sendiri yang akan lebih proaktif menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan hewan-hewan kurban ini baik itu daging kambing maupun daging sapi begitu. Nah nanti disini setelah dipotong begitu daging-daging ini akan dibersihkan lalu kemudian akan ditimbang dan diberikan kepada total 25 hingga 30 ribu titik penerima di kawasan Jabodetabek. Nah ini disampaikan kemarin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal bahwa ini sifatnya akan ada dua yang berbeda begitu jadi bisa orang perorangan dan juga bisa langsung ke lembaga-lembaga binaan dari Masjid Istiqlal sendiri. Baik itu ponok pesantren lalu juga kemudian ada panti asuhan dan juga lembaga penghafal Al-Quran ini nanti semuanya akan di-assess terlebih dahulu dan nantinya akan dibagikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan ini juga disampaikan selain tadi ada daging-daging kurban yang dipotong, sudah dibersihkan dan sudah ditimbang begitu agar bisa dibagikan secara merata. Ada juga hewan-hewan kurban yang nanti akan langsung diberikan ke lembaga-lembaga tersebut yang nantinya bisa dipotong sendiri dan kemudian dibagikan ke jamaah atau mereka yang dirasa membutuhkan di sekitar dari lembaga-lembaga binaan Masjid Istiqlal ini sendiri. Terima kasih telah menonton!